Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar mengantisipasi peredaran uang palsu, salah satunya dengan cara terus menyosialisasikan ciri kehasilan uang rupiah atau cikur di 16 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat pun berharap, ekonomi Jawa Barat di tribulan 1 2018 meningkat, salah satunya dari sumbangan pelaksanaan pilkada serentak. Melalui konferensi pers yang digelar selasa siang terungkap, memasuki masa pilkada serentak, potensi peredaran uang palsu meningkat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat pun mengantisipasi peredaran uang palsu dengan cara terus menyosialisasikan ciri keaslian uang rupiah di 16 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada. Koordinasi pun terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, keberadaan uang emisi 2016 yang memiliki beberapa fitur pengamanan pun diakini mampu mencegah peredaran uang palsu di Jawa Barat. Uang palsu itu ada indikasi memang mengalami peningkatan, terutama pada saat menjelang-menjelang pilkada atau pemilu. Sejarah historical data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ke 2013 ke 2014, jumlah uang palsu itu meningkat. Untuk mengendalikan ini, pertama kita lakukan adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai ciri-ciri uang rupiah, jikur, itu akan kita terus gencarkan kepada masyarakat. Khusus di Jawa Barat, di 16 kabupaten yang akan melakukan pemilu kada ini, kita akan melakukan sosialisasi lebih intensif lagi. Sementara itu, hasil survei Bank Indonesia mengindikasikan ekonomi Jawa Barat pada awal triwulan 1-2018 meningkat. Hal tersebut didukung oleh indeks kondisi ekonomi yang meningkat dari 117 menjadi 120. Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 4-2017 tercatat sebesar 5,32 persen, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pilkada menjadi salah satu penyumbang meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dina Rizkiana, Budi Hartati, Bandung TV